Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Desi Cahian Ilari dan selamat datang di Dekala Squad, selalu KB KC, edukatif, beauty, dan inspiratif Nah, di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif dimana aku bakal share ke kalian semua para wanita yang ada di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, kenapa khusus di Indonesia karena saat ini aku menggunakan bahasa Indonesia, nah jadi video ini sangat-sangat edukatif bagi kita para perempuan karena ini menyangkut dengan payudara kita jadi informasi apa yang bakal aku share ke kalian, nah pastikan dulu kalau kalian baru pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notification kalian dan kalau udah menonton video ini jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan share video ini ke seluruh social media kalian agar teman-teman kalian yang perempuan juga mengetahui informasi ini oke, ini dia videonya oke guys, menjadi seorang wanita merupakan suatu anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita dan menjadi seorang wanita tentu kita punya bagian-bagian terpenting dalam tubuh kita salah satunya adalah payudara nah, jadi kita harus memperhatikan baik-baik payudara kita karena payudara ini merupakan hal yang terpenting untuk masa depan kita karena telah kita akan menjadi seorang ibu nah, gak jarang juga ada beberapa masalah yang sering terjadi pada payudara kita guys baik itu dari rasa gatal kemudian sakit, nyeri, bengkak pokoknya itu semua harus kalian perhatikan dan di video kali ini aku bakal bahas kenapa sih itu ada rasa gatal di payudara kita jadi aku bakal keluarkan aku bakal menginspirasi bukan menginspirasi, mengedukasi kalian agar kalian mengetahui kalian itu kenapa sih kalau kalian tuh gatel gitu sering gatel di payudara kalian kalian juga harus mengetahui penyebabnya apa mungkin ada sesuatu yang terjadi pada diri kalian itu kalian harus lebih peka terhadap keadaan kalian oke? ini dia informasi yang pertama oke guys jadi informasi ini aku ambil atau aku kutip dari headline di mana headline ini adalah suatu website tentang dunia kesehatan gitu yang aku udah dapet baca dan aku bakal share ke kalian karena aku takut ya kalau kalian tuh gak sering baca atau kalian mungkin gak dapet informasi ini terus aku bakal share ke kalian sehingga kalian juga bakal tau tentang informasi ini khususnya bagi kalian yang para wanita yang sering merasa gatel-gatel di bagian payudaranya oke? jadi aku bakal share informasi ini penyebab yang pertama yang menimbulkan rasa gatel di payudara kalian adalah kehamilan jadi bagi kalian yang sedang hamil atau yang kalian misalnya hamil muda tapi belum tau kalau kalian hamil itu ya jadi kalian bakal sering merasakan gatel-gatel di payudara kalian kenapa? karena payudara kalian itu akan bangkak kemudian kulit-kulit di sekitar payudara itu akan meregang sehingga itu yang menyebabkan gatel-gatel di sekitar payudara kalian sehingga kalian akan lebih sering untuk menggaruknya tapi aku saranin ke kalian jangan terlalu keras untuk menggaruknya karena takutnya itu akan melukai payudara kalian oke penyebab yang kedua adalah kulit payudara kalian yang lembab dan kotor guys jadi kalau kalian itu kurang menjaga kesehatan dari payudara kalian itu kulit payudara kalian itu bisa saja lembab dan kotor sehingga menyebabkan infeksi jamur ini biasanya infeksi jamurnya itu ada di bagian bawah payudara kalian dan biasanya di sebelah sana juga yang paling sering kalian rasakan gatel-gatel dan juga bisa saja di bagian atas atau di bagian samping itu tergantung dari jamurnya mau menginfeksi sebelah mana jadi kalian wajib untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dari payudara kalian supaya kulit payudara kalian itu tidak terinfeksi oleh jamur nah selain yang tadi yang nomor 1 dengan yang nomor 2 karena itu dari kulitnya langsung ya karena kalian tidak menjaga kesehatan kulitnya ini juga bisa datang dari apa ya keluar dari kulitnya gitu ya itu dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bra atau BH kalian karena bisa saja bahan-bahan tersebut tidak menyerap keringat yang nantinya akan menyebabkan payudara kalian akan merasa gatel karena itu bisa saja bahan dasarnya lebih kasar atau nggak nggak senyaman yang payudara kalian rasakan seperti itu dan yang terakhir guys ini yang paling menyeramkannya menurut aku ya kalau kalian sering merasakan gatel-gatel di payudara kalian itu juga bisa merupakan salah satu tanda bahwa kalian sedang menjangkit kanker gitu ya kenapa kanker yaitu kanker payudara utamanya ya karena itu berada di payudara ya pastinya kanker payudara itu kanker payudara kalau ada yang agresif itu akan bakal menjalar ke area kulit kalian di sekitaran payudara kalian sehingga itu yang juga bisa menyebabkan rasa gatel pada sekitar payudara kalian jadi so bagi kalian guys harus lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan dari payudara kalian karena itu juga menjangkit atau menyangkut kehidupan masa depan kalian oke baik sekian dulu video hari ini semoga videonya bermanfaat dan bagi kalian nih aku ingatkan lagi bagi kalian para cewek-cewek dimanapun kalian berada ketika kalian menonton video ini pastikan kalian lebih rajin lagi untuk membersihkan kebersihan dari payudara kalian agar kesehatan kalian itu juga tetap terjaga dan pokoknya segala sesuatu yang tidak kalian inginkan di masa depan tidak akan terjadi oke baik sampai jumpa di video selanjutnya ikat tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notification kalian agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari aku dan video-video bermapa lainnya oke bye 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 Terima kasih.